5, 4, 3, 2, 1, 0 Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 5, Wirausaha Subtema 3, Ayo Belajar Berwirausaha Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan suatu usaha Sebelumnya adik-adik telah mengenal berbagai reklama seperti poster, logo, dan embalase Nah kamu akan mengenal satu lagi reklama yaitu buklet Apa itu buklet? Mari kita pelajari bersama-sama adik-adik Amati berbagai gambar buklet berikut ini Nah ini adalah contoh buklet adik-adik ya Ada buklet Nusantara Batik ya disini ya Nah bentuknya kok seperti buku Yuk kita cari tahu buklet itu apa Nah adik-adik buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran Dalam vera usaha buklet ini dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi juga Pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk Nah buklet ini bisa terdiri atas cover, daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan Ini adalah buklet adik-adik ya Jadi salah satu buklet untuk wira usaha itu fungsinya untuk media promosi seperti itu Nah kalian bisa membuat buklet dengan tangan kalian tanpa harus dicetak kepercetakan Caranya bagaimana? Yuk kita perhatikan langkah-langkah berikut ini Langkah pertama, pilihlah kertas dan tentukan jumlah halamannya Misalnya dengan menggunakan kertas ukuran A4 jumlah halamannya ada 6 Misalnya seperti itu Setelah itu langkah kedua, lipat 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama Seperti terlihat pada gambar di samping Jadi dilipat menjadi 2 Lalu berikutnya langkah ketiga, tumpuk kertas yang sudah dilipat Sehingga membentuk sebuah buku adik-adik Jadi kita bentuk seperti buku ini ya Langkah yang keempat adalah Putuskan apa yang akan dituangkan di setiap halaman Misalnya halaman depan sendiri itu sampul Lalu halaman berikutnya ada daftar isi Halaman berikut-berikutnya adalah isi dari produk yang kalian mau promosikan Langkah yang kelima, mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman Misalnya disini kalian mau membuat buklet ya Buklet tentang produk makanan Nah kalian bisa buat nih di masing-masing halaman itu Gambar makanannya, nama makanannya, harganya juga bisa Lalu setelah selesai menggambarnya Kalian bisa mewarnai gambar agar tampak lebih menarik Itu cara membuat buklet Adik-adik coba kalian buat buklet sesuai dengan kreasi kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 5 subtema 3 Nah pada pembelajaran sebelumnya adik-adik telah belajar tentang formulir ujian sekolah atau madrasah Nah sekarang kalian bisa mempraktekkan dong mengisi formulir tersebut Adik-adik disini Kak Citra mengingatkan kembali apa sih yang perlu diperhatikan ketika menulis formulir Yang pertama ada penulisan judul formulir Penulisan data yang ingin didapatkan misalnya identitas dan lain sebagainya Ditulis secara sistematis menggunakan kata yang baku Itu yang harus diperhatikan ketika menulis formulir Nah adik-adik setelah kita memperhatikan apa yang penting dalam menulis formulir Nah kita amati lagi adik-adik ini adalah formulir ya Formulir lembar kerja untuk kalian ujian seperti ini adik-adik formulirnya Nah informasi yang perlu dituliskan dalam formulir ujian sekolah atau madrasah antara lain Satu data pribadi seperti nama Nah disini tuh dituliskan namanya ya nama nama kalian siapa Lalu di bawah nama kalian itu kalian harus silang misalnya namanya Citra berarti J Nah diluruskan nanti huruf J nya yang disilang seperti itu Nomor pesertanya berapa ya nomor peserta ujiannya lalu tanggal lahirnya seperti itu Data mata pelajaran yang diujikan apa tanggal ujiannya berapa lalu tanda tangan Ini informasi yang harus dituliskan dalam formulir ujian sekolah Apa persamaan dan perbedaan formulir ujian sekolah atau madrasah dengan formulir yang pernah kamu pelajari sebelumnya Nah kita sudah belajar formulir tentang extracurricular lalu formulir mengirim barang Nah kita mau bandingkan misalnya disini Kak Citra punya formulir untuk ujian dan formulir untuk mengirim barang Nah apa persamaannya Persamaannya ini kedua formulir harus diisi dengan data diri yang benar Kedua formulir harus dicantumkan tanda tangan ya Sama-sama harus mencantumkan tanda tangan Nah perbedaannya apa dari kedua formulir ini Nah perbedaannya data formulir lembar jawaban hanya boleh diisi menggunakan pensil 2B Nah ini formulir ujian ini hanya boleh diisi dengan pensil adik-adik Sedangkan formulir biasa biasanya itu menggunakan pulpen atau alat tulis lainnya ya adik-adik ya Kalau yang ujian itu pakainya pensil Pada formulir lembar jawaban kita harus menyilang huruf yang kita tulis Sedangkan formulir biasa tidak perlu menyilang huruf yang ditulis Nah formulir lembar jawab digunakan untuk kepentingan ujian Sedangkan formulir biasa digunakan untuk berbagai keperluan Kalau ini formulir ini ya keperluannya untuk pengiriman barang adik-adik Nah disini ada lagi perbedaannya kalau bisa disebutkan Formulir lembar jawaban ujian ini tidak ada mencantumkan alamat Kalau yang ini ada mencantumkan alamat mencantumkan telepon, kode post dan sebagainya Kalau yang di lembar ujian tidak ada itu juga termasuk dalam perbedaannya Nah adik-adik kita mau mengulas kembali pembelajaran pertama sampai ke enam nih Apakah MEA itu atau Masyarakat Ekonomi ASEAN itu? Nah MEA itu adalah merupakan perdagangan bebas yang memudahkan suatu negara Dalam menjual barang atau jasa ke negara lain di kawasan ASEAN Lalu apa manfaat dari MEA bagi Indonesia dan negara ASEAN lainnya? Nah manfaatnya apa? Setiap negara yang ada di ASEAN itu dapat menjual jasa atau barang dengan mudah Membuka jutaan lapangan pekerjaan baru dan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di ASEAN Tenggara akan meningkat Apa yang perlu dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu berpartisipasi dalam MEA ini? Nah yang diperlukan adalah Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing di MEA Jadi kita harus meningkatkan kualitas kita dalam bekerja Dalam pengetahuan kita supaya kita bisa berpartisipasi dalam MEA ini Apa yang kamu ketahui tentang sifat-sifat magnetik dan medan magnet? Nah sifat magnet itu tidak dapat dilihat namun dapat digambarkan Mampu menarik benda logam Memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan selatan Saling tarik menarik jika dua kutub berbeda didekatkan Dan saling tolak menolak jika dua kutub senama didekatkan Daya tarik magnet dipengaruhi jarak dan kekuatan magnet itu sendiri Itu sifat-sifat magnet adik-adik Berikutnya Sebutkan masing-masing lima contoh benda magnetis dan benda non-magnetis nih adik-adik Nah benda magnetis itu berarti benda yang bisa ditarik oleh magnet Biasanya benda logam ya adik-adik ya Contohnya pengaris besi, kaleng, sendok, peniti, dan paku Sedangkan contoh benda non-magnetis adalah Pensil, batu, bola, gelas, kaca, meja, buku, dan lain sebagainya Sebutkan tiga cara membuat magnet Tentunya adik-adik masih ingat ya pada pembelajaran sebelumnya Ada tiga cara membuat magnet Yang pertama adalah dengan cara digosok dengan magnet Lalu didekatkan dengan magnet atau induksi Dan dialirik dengan arus listrik atau elektromagnetik Sebutkan contoh-contoh formulir yang kamu ketahui Dan informasi penting apa yang bisa dituliskan pada formulir tersebut Nah kita sudah belajar banyak sekali formulir ya Contohnya ada formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, pengiriman barang, formulir lembar jawaban Nah informasi pentingnya apa? Identitas diri, nama lengkap, alamat, tanggal lain Serta tanda tangan yang dituliskan pada formulir tersebut Soal berikutnya, apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Nah daftar riwayat hidup di sini adalah lembaran kertas yang berisi gambaran dari diri seseorang Yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, dan data lainnya Bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha dan ekonomi yang ada di sekitarmu? Nah kita menghargai ya adik-adik ya Keberagaman ekonomi merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari Keberagaman ekonomi sangat bermanfaat Karena membantu kita dalam memenuhi kebutuhan kita Baik berupa barang maupun jasa dengan lebih dekat Pertanyaan selanjutnya Apa manfaat keberagaman ekonomi bagimu dan keluargamu? Nah manfaat keberagaman ekonomi tadi ya adik-adik ya Itu adalah hampir semua kebutuhan kita dan keluarga kita dapat terpenuhi Ya dari yang ada di sekitar tempat kita Tempat tinggal kita itu biasanya banyak orang yang misalnya buka warung, buka toko Kita bisa memenuhi kebutuhan keseharian kita dengan membeli di warung tersebut atau di toko tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!